Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakuan kita kepada Allah SWT Serta meningkatkan rasa kesyukuran kita terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita Salawat dan salam Kita kirimkan kepada junjungan Nabi Besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Para soim dan soiman Yang dimuliakan oleh Allah SWT Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba melihat Ada delapan keutamaan puasa yang sangat luar biasa Apa saja itu Yang pertama adalah Pahala yang tak terbatas Orang yang melaksanakan ibadah puasa Karena puasa itu adalah merupakan ibadah yang sangat khas Dan itu merupakan ibadah yang tidak terbatas pahalanya yang akan diberikan oleh Allah SWT Di dalam hadis kursi Allah SWT mengatakan Setiap amal manusia itu Anak cucu Adam itu adalah baginya Illa siam Kata Allah SWT Kecuali puasa Sesungguhnya ibadah puasanya itu adalah untukku Kata Allah SWT Dan aku pula yang akan memberikan balasan Tidak ada hamba yang tahu Berapa pahala Ataupun ganjaran pahala yang akan diberikan oleh Allah SWT Terhadap orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini Itu makanya para ulama Mengatakan bahwa Amal ibadah puasa itu adalah Tak terbatas berapa jumlah yang akan Allah berikan kepada kita Yang kedua Keutamaan puasa yang sangat luar biasa lagi adalah Bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu Itu akan sangat wangi sekali Secara manusiawi hadirin Dimana saja berada yang dimuliakan oleh Allah SWT Bau mulut yang keluar Dari orang yang sedang berpuasa itu Itu tentulah sangat tidak mengenakan Tidak enak bagi perasaan manusia Tetapi itu merupakan sangat dicintai oleh Allah SWT Di dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya Sesungguhnya Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu Kata baginda Rasulullah SAW Adalah jauh lebih baik di sisi Allah SWT Daripada Daripada Wangi Rihul miski Artinya Minyak miski Nah oleh karena itu Di hadapan Allah SWT Di sisi Allah SWT Bau mulut orang yang melaksanakan ibadah puasa itu Adalah sangat wangi sekali Dan sangat dicintai oleh Allah SWT Walaupun secara manusiawi Orang tentu tidak akan Mau mencium mulut orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa Kemudian yang ketiga Keutamaan puasa yang sangat luar biasa itu adalah Ada dua kegembiraan Yang akan diperoleh bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa Kata baginda Rasulullah SAW Lissa'imin Farhatani Yafra'uhuma Iza'aftar Ada dua Kegembiraan Yang akan didapatkan Bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa itu Salah satu dari yang keduanya Yang pertama kata baginda Rasulullah SAW Bahwa kebahagiaan itu akan didapatkan Iza'aftar Ketika kita berbuka puasa Kemudian yang kedua Wa'iza'lakiya rabba Farihabisa'um Kebahagiaan yang kedua adalah Kebahagiaan ketika akan kita bertemu dengan Rab Bertemu dengan Allah SWT Dengan ibadah puasa yang kita lakukan Apalagi yang berikutnya Keutamaan puasa yang sangat luar biasa itu Para soim dan soimah Bahwa orang yang melaksanakan ibadah puasa itu Akan dimasukkan ke dalam surga Hadirin yang berbahagia Yang keempat Keutamaan puasa yang sangat luar biasa itu adalah Bahwa ibadah puasa merupakan ibadah yang tidak ada bandingannya Abu Umamah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW Ya Rasulullah Amal apa yang paling utama Apa jawab baginda Rasulullah SAW Kata baginda Rasulullah SAW Ibadah yang sangat utama itu adalah puasa Silakan kamu melaksanakan ibadah puasa Karena sesungguhnya ibadah puasa itu Tidak ada bandingannya Kata baginda Rasulullah SAW Keutamaan yang kelima Para soim dan soimat yang dimuliakan oleh Allah SWT Bahwa orang yang melaksanakan ibadah puasa itu Akan dimasukkan ke dalam surga Suatu ketika lagi Abu Umamah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW Beliau meminta fatwa kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah SAW Perintahkan kepadaku Apa amal yang akan memasukkan diriku ke dalam surga Maka apa kata Rasulullah SAW Alayka bisau Yang akan dapat memasukkan kamu ke dalam surga adalah ibadah puasa Artinya Hadirin sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT Bahwa pelaksanaan ibadah puasa Yang kita lakukan di dalam bulan suci ramadhan Yang kita dasari dengan keimanan Dan ketakuan kepada Allah SWT Yang akan dapat mengampuni dosa kita Maka pastilah Allah akan dirido Dan setiap orang yang diridoi oleh Allah SWT Tentulah pula akan dimasukkan ke dalam surga Hadirin Para pendengar dimana saja berada yang dimuliakan oleh Allah SWT Keutamaan puasa yang keenam Adalah Bahwa ibadah puasa itu Merupakan perisai Baginda Rasulullah SAW Menjelaskan Bagi orang yang sedang melaksanakan puasa itu Beliau memberikan pendidikan Sesungguhnya ibadah puasa itu adalah perisai Kata Baginda Rasulullah SAW Apabila Ada kamu Sedang melaksanakan ibadah puasa Maka tentulah Hendaknya kamu jangan Melakukan atau mengucapkan Kalimat-kalimat yang tidak baik Kalimat-kalimat yang kecil Dan janganlah melantangkan suara kamu Kenapa demikian? Karena sesungguhnya puasa itu Bukan hanya segedar menahan haus dan lapar saja Bukan hanya perut kita saja yang harus kita puasakan Bukan hanya kerongkongan kita saja yang harus kita puasakan Tetapi seluruh anggota tubuh kita Itu semuanya harus kita puasakan Artinya Harus kita jaga dari hal-hal yang akan dapat membatalkan amal ibadah puasa Kemudian yang ketujuh Keutamaan puasa yang sangat luar biasa itu Para soim dan soiman adalah Bahwa puasa adalah pengontrol sahwat Kenapa demikian? Karena dengan perut yang kosong Maka sahwat kita pun akan berkurang Itu makanya baginda Rasulullah SAW mengungkapkan Di dalam hadis beliau Wahai para pemuda dan pemudi Kata baginda Rasulullah SAW Kalau kamu sudah sanggup untuk nikah Nikahlah Karena dengan nikah itu Akan dapat menjaga pandangan matamu Tetapi apabila kamu belum sanggup Dan belum bisa bertanggung jawab Maka kata baginda Rasulullah SAW Maka hendaklah kamu berpuasa Karena dengan ibadah puasa kamu Akan dapat mengontrol sahwat Hadirin sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT Kemudian yang kedelapan Keutamaan puasa yang sangat luar biasa itu adalah Bahwa ibadah puasa itu akan dapat menjauhkan diri kita Dari api neraka Apa kata baginda Rasulullah SAW Siapa saja seorang hamba yang melaksanakan ibadah puasa Satu hari saja di jalan Allah SWT Maka itu akan dapat menjauhkan dirinya Dari sentuhan api neraka Sejauh 70 musim Kata baginda Rasulullah SAW Tentu delapan keutamaan puasa yang sangat luar biasa ini Akan dapat memotivasi kita dalam rangka Meningkatkan ubudiah kita kepada Allah SWT Kalau di bulan-bulan yang lain Apapun amal ibadah kita umpamanya Maka sudah tentu akan dapat kita takat Tetapi Ibadah puasa di bulan suci Ramadan Itu adalah untukku kata Allah Dan aku pula yang akan memberikan balasan Mudah-mudahan Cerama singkat ini Menjadi bahan renungan bagi kita Dan semoga Allah SWT Akan memberikan Ganjaran pahala yang sangat berlipat ganda terhadap Amal kebaikan yang kita lakukan Di dalam bulan suci Ramadan Lebih kurang mohon maaf Wa'allahu mu'afiq ila aku amir tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh